Optik melawai Kenyataan elit PKB itu terasa reaksioner dan emosional Bahkan juga menyerang secara pribadi Yang semestinya tidak perlu dilakukan Bahkan sampai menuduh melanggar hitam Yang kedua Saya ingin elit PKB menjelaskan Beberapa langkah-langkahnya yang selama ini Itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan Peran-peran PBNU Yang memprihatinkan mereka mengembangkan isu Muktamar luar biasa untuk NADU Tulama Sebelum dikelarnya pilpres beberapa waktu yang lalu Ada juga pernyataan-pernyataan yang mencampuri urusan internal PBNU yang telah menjadi keputusan Termasuk diantaranya adalah pemberhentian Yai Marzuki Mustamar Yang dibuat bahan candaan saat harlah PKB kemarin Juga menuduh PBNU menggembosi PKB dalam pemilu yang lalu Terus terang tidak pernah PBNU itu punya pikiran untuk menggembosi PKB Karena kita paham betul PKB itu didirikan oleh PBNU Dan bahkan banyak keluarga pengurus yang berjuang untuk PKB Bahkan keluarganya Gus Yahya itu berjuang untuk PKB Jadi tidak ada upaya pengembosan itu Maka saya kaget sekali ketika ada menyebut menggembosi PKB Tidak ada Yang kita persoalkan itu justru pencalonan presiden Pada pilpres yang lalu Itu kita persoalkan kenapa tidak ada upaya untuk konsultasi Meminta nasihat kepada roh isam dan ketua umum Karena PKB sekali lagi didirikan oleh struktural PBNU Dan menjadi kewajiban PKB untuk melakukan konsultasi Jadi ini yang sebenarnya ingin kita dalami Ada apa ini Tapi reaksinya tidak karu-karuan Malah ada demo segala macam Ini yang perlu dijawab ke depan Dan kita ingin pastikan bahwa PBNU akan bertindak Sesuai dengan ketentuan yang ada Dalam menyikapi persoalan dengan PKB ini Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton!